Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia menambah jumlah perjalanan kereta jarak jauh dari wilayah Daob 1 Jakarta mulai hari ini 3 Juli 2020. Dengan penambahan ini, maka ada lima kereta jarak jauh dari dan menuju Jakarta. Dua rute tambahan adalah Kereta Api Turangga Rute Gambir-Surabaya-Gubeng dan Kereta Api Kertajaya Rute Pasar Senen-Surabaya-Pasar Turi yang berangkat tiap pukul 2 siang. Dua kereta api jarak jauh ini hanya beroperasi tiap akhir pekan dari Jumat hingga Minggu selama bulan Juli. Ya meski semakin banyak perjalanan ke jarak jauh yang beroperasi dari area Daob 1 Jakarta namun sejumlah upaya untuk pencegahan dari penyebaran COVID-19 tetap dilakukan. Dan kami perlu menghimbau bagi para pengguna jasa untuk yang membawa mungkin anak-anak ataupun bayi ini diwajibkan untuk menyiapkan Faisal secara mandiri. Para penumpang diharuskan memiliki surat keterangan negatif COVID-19 baik melalui PCR maupun rapi tes. Penumpang yang naik dari stasiun Gambir dan Pasar Senen juga wajib memiliki surat izin keluar masuk atau SIKM dalam kondisi sehat dengan suhu tubuh di bawah 37,3, mematuhi protokol kesehatan dan memiliki aplikasi peduli lindungi. Jalan-jalan aja sih sebenarnya, tapi nggak tahu kalau ada persyaratan cek rapidnya, jadi kita belum jendirin. Data dari stasiun Pasar Senen, 22 orang calon penumpang kereta Bengawan dan Tegal Ekspres gagal berangkat karena tidak memiliki hasil tes COVID-19 atau SIKM. Tim Liputan, CNN Indonesia